Oke Assalamualaikum kembali lagi bersama saya disini di BHR09 Sesuai pertanyaan teman-teman Ini bagaimana cara memindahkan shortcut Di desktop yang penuh Atau tidak terpakai Terserah teman-teman mau dihapus juga gak masalah Atau mau dipindahkan juga ke folder Dokumen atau musik atau fitur Misalkan itu terserah ya Jadi bisa ya teman-teman Contohnya seperti ini Contoh di bagian word Kita mau pindahkan ke dokumen misalkan Karena berhubung dokumen saya ini sudah penuh Di bagian sini ya sudah penuh ya Atau di bagian musik Kita buat folder baru misalkan Contoh Di bagian sini Nah rencana kita akan pindahkan ke sini Di sini teman-teman ya Seperti contoh disini Saya coba pindahkan ya Di bagian ini Di bagian ini misalkan Nah di bagian Excel Contoh Nah di bagian sini ya Ini dari shortcut Kita contoh ambil salah satu atau dua lah ya Nah Jika mau dipindahkan ke folder musik atau dokumen Jadi coffee maksud saya Jadi coffee maksud saya Yaitu silahkan Karena kalau merasa ini sudah penuh ya Kemudian kalau misalkan mau menghapusnya juga ya Tidak masalah Contoh ini mau dihapus Di bagian word Atau Ini Atau Ini Nah Kemudian Bagaimana cara membukanya Karena ini di desktop shortcut desktop sudah tidak ada Cara membukanya bagaimana Teman-teman gampang sekali Yang telah kita hapus itu di Word misalkan ya Microsoft Word Ini kan ya Excel dan Word Teman-teman kalau ini sudah dihapus Anggap ini sudah dihapus ya Anggap sudah dihapus Kita cari saja di bagian Excel Misalkan Excel Nah disini ya Excel Ini juga bisa di bagian sini Kalau ingin membukanya Atau ditekan logo Logo Windows Yang ada di keyboard Seperti ini Kemudian kita Klik kanan di bagian sini Kemudian Buka lokasi file Di bagian sini Nah ini Excel Nah disini ada juga Kita copy lagi Misalkan di bagian sini So more often Karena disini saya menggunakan Windows 11 Send To desktop Di bagian sini Oke Terus di bagian wordnya Juga sama Kita More often Send To Desktop Nah Nanti disini akan muncul lagi Di bagian desktop juga Kalau mau dihapus Juga gak apa-apa ya Kalau misalkan Teman-teman Merasa disini Sudah penuh Cara membukanya Seperti tadi Ya Saya kira Kalau Untuk file-file Yang Sudah terinstall Gak mestilah Disimpan di desktop Ya Dibuat shortcut Di desktop Yang penting-penting Aja Misalkan Word Excel For point Gitu ya Google Ya Kalau misalkan Dibuat shortcut Di desktop Semuanya disini Ya pasti penuh Teman-teman ya Jadi itu Cara memindahkannya Satu More coffee Di bagian sini Juga Gak masalah Atau Mau dihapus Juga Gak masalah ya Oke Jadi Sudah jelas ya Itu caranya Jadi itu ya Caranya ya Sudah jelas ya Semoga Bisa Membantu Oke Terima kasih Kita jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh